Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas, karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman, saya minta maaf dan saya bertanggung jawab. Yang kedua, kemarin malam saya cukup intens komunikasi dengan Pak Kapolda, Pak Wak Kapolda, intens sekali, untuk memantau perkembangan yang ada di Purworejo, wabil khusus di Wadas. Dan kami sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat, masyarakat yang kemarin diamankan insya Allah hari ini akan dilepas untuk dipulangkan. Dan kami juga komunikasi dengan Tom Nasham, dan Tom Nasham pun sepakat dengan itu, karena selama ini diantara kami berkomunikasi sangat-sangat intens terkait dengan itu. Kemudian pada hari hanya atas permintaan BPN kita melakukan tactical floor grip di sini, untuk tidak terjadi kesalahan tindak dalam hal kita di lapangan. Rekan-rekan wartawan perlu saya sampaikan bahwa masuk di arah Wadas ini tidak gampang, ini hanya jalan setapak, satu mobil masuk untuk ke daerah TKP, kita pakai motor itu. Kemudian, dari personil yang kita kerahkan adalah 250 personil, sudah sesuaikan kekuatan dan hakikat ancaman yang nanti timbul di sana. Di sana tidak ada ancaman, kita hanya wake up 10 tim dari BPN, saya ulangi, 10 tim BPN, di mana yang akan diukur adalah 114 hektare, 346 bidang. Tidak mampu itu kalau kita jangkau, sehingga kita perlu masing-masing tim kita bekali 20 personil untuk nempel di tim-tim BPN, karena yang diukur itu banyak. Jalan setapak ke sana, dan itu kita bagi habis 10 tim, dengan harapan kecepatan kan kita lakukan, itu pertama. Sehingga tidak ada anggota Polda ribuan masuk kampung tidak ada, 250. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, Polda atau Polri sebagai fasilitator, dinamisator, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan. Saya ulangi, Polda Jawa Tengah atas permintaan daripada BPN melakukan pendampingan pengamanan fasilitator dan dinamisator bagi masyarakat mereka yang menerima terkait dengan proses pengukuran maupun yang belum menerima. Kita fasilitasi. Berjalannya waktu, rekan-rekan sekalian, berjalannya waktu dari kegiatan yang kita lakukan timbul di sana. Kemudian kita melakukan ekses bagaimana melindungi hak masyarakat kita yang pengen diukur dari 346 orang. Kemudian ada 36 bidang lagi masyarakat kita yang belum menerima. Di sana terjadi kontak yang menerima dan tidak. Kemudian kita amankanlah kemarin sebanyak 64 orang yang sekarang ada di Pores Purworejo. Yang hari ini akan kita kembalikan kepada masyarakat agar tidak terjadi konfus antara masyarakat yang menerima dan masyarakat yang belum menerima. Jadi tidak ada penangkapan, penahanan dan lain sebagainya yang kita lakukan. Nanti silahkan cek rekan-rekan sekalian. Hari ini akan kita bebaskan dan akan kembali kepada masyarakat agar pelaksanaan pengukuran itu berjalan dengan baik. Dan benar pada saat di lapangan memang diframing dari beberapa kejadian yang muncul di sana. Contoh misalnya, pada saat pelaksanaan pengamanan antara yang menerima dan tidak di lingkungan masjid. Munculkan. Di video viral bahwa anggota Polri melakukan penyerbuan masjid tidak. Posisi anggota Polri kita... Yang membelakangi masjid. Posisi anggota kita adalah membelakangi masjid. Karena pada saat itu, yang duduk-duduk dan yang di luar akan terlibat kontak fisik. Dimana yang kontra, dikejar-kejar yang pro masuk masjid. Kemudian anggota kita melakukan parameter agar tidak terjadi adanya benturan. Ada salah satu masyarakat kita yang belum menerima. Memakai pakaian pendek masuk ke masjid. Kemudian kita amankan jaminannya adalah ada anggota TNI, Kacat Serse, dan Kapolsek. Munculkan di sana. Kita amankan dia biar tidak diserang oleh kelompok yang pro. Sehingga pada saat itu, dirasa aman maka kita amankan mereka. Ini langkah-langkah yang kita lakukan. Bahkan anggota kita, ya ini prosesnya. Dari luar kita. Bahkan dir, pam of it pun melaksanakan sholat berjamaah di sana dengan masyarakat. Tidak ada apa-apa. Tetapi framing di luar tergambarkan bahwa kita menyerbu masjid. Tidak ada itu. Boleh cek nanti video lain pada saat pelaksanaan sholat. Selamat menikmati. Tidak ada apa-apa. Jadi rekan-rekan sekalian bahwa perlu kami luruskan bahwa tidak ada kejadian pengepungan masjid di dalamnya. Adanya adalah bagaimana kita mengamankan masyarakat kita yang ingin perlindungan di dalam. Kemudian kita amankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ada informasi anggota kita melakukan penculikan. Sebenarnya tidak begitu. Pada saat hari sebelum pelaksanaan kita mengamankan salah satu orang yang telah kita lakukan pemeriksaan. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan mengakui bahwa mereka mempunyai akun. Kemudian dia ada. Dia tidak diculik. Diamankan. Istrinya pun tahu. Tidak ada. Istrinya pun tahu.